Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Dengan saya Ini saya mau buka nozzle ya Jadi untuk para syukur ya Seandainya ada kejadian ya Jadi mobil anda itu Suara mesin itu pincang ya Itu yang sering nozzle nya ya Jadi nozzle nya di atas nozzle ini ada yang rusak ya Jadi aliran suaranya itu gak lancar ya Tapi sebelumnya ya Jangan lupa subscribe video saya Jangan lupa di like ya Terima kasih sebelumnya Kunci yang kita butuhkan ya Ini kunci 19 Nanti buat ini Kunci 10 Sama kunci 14 ya Buka buat baut 4 ini Ini akan saya Coba dulu ya Caranya ngetesnya gimana ya Ini saya Bibit dulu Kusinya Ya Untuk saya hidupin Jadi ya Untuk para syukur ya Seandainya Kalau ngetes nozzle Malah yang rusak Itu gampang caranya ya Ini kan kalau mesin hidup Selang-selang ini Pasti akan Bergetar ya Di antara selang yang Getaranya Paling menonjol Paling terasa Itu biasanya yang rusak ya Ini Biasa Nah ini nomor 3 yang terlalu Kenceng getaranya ya Terasa di tangan Apalagi kalau kita gas seperti ini Ini disini akan terasa ya Ini akan saya matiin dulu Jadilah saya ulangi lagi ya Untuk khususnya Untuk para syukur ya Seandainya Mau melihat ya Suara Bincang Di mesin Itu langsung kita Cek di nokselnya ya Jadi kita cek Satu persatu Mesin hidupin Nanti Di Jari kita Akan terasa ya Yang paling Keteranya menonjol Yang paling kasar Itu biasanya yang rusak Itu Kalau cara saya ya Tapi kan cara saya Nggak Yakin 100% Benar ya Mungkin banyak salahnya ya Tapi kalau saya Netes itu seperti ini Biasanya yang paling Terasa keteranya Itu yang rusak ya Jadi Untuk para syukur Bagi Anda yang Pengen tahu Cara seperti ini ya Mesin Anda pincang Kita pegang Anda Selang ini Kita pegang Biasanya yang keteranya Terasa kencang Itu ya Biasanya yang bermasalah Ini kan saya coba dulu ya Akan saya Lepasin Kita pertama buka Nebel-nebelnya ya Selang-selang kita buka semuanya Selang bukain aja Semuanya kita bukain Selang-selang kita buka aja ya Selang-selang kita bukain Semuanya Semuanya Selang-selang kita cabut Semuanya Setelah saya kebuka semua ya Kita buka Bukain ini ya Pakai kunci ring Atau kunci shock Buka dulu Jadilah untuk para super ya Seandainya Anda Seandainya Anda Anda mau membuka nozzle Cara seperti ini ya Cuma kunci 19 14 Sama kunci 10 Nantilah untuk melepas ya Untuk mencabutnya Itu gampang ya Kalau bisa Kita langsung tarik Tapi kan biasanya susah Kita pakai kunci pas 10 Kita gerakin ke kanan kiri ya Gerakin kanan kiri Sambil dicabut Pakai kunci seperti ini ya Ini yang nomor tiga Yang tadi Terasa Geteranya Sangat terasa ya Disini Seperti ini Jadi Seperti ini ya Untuk para supir Seandainya Suara mesin Anda pincang Itu yang sering Dinoxenaya Tesnya Gampang ya Jadi selang yang ini Selang selarnya Yang tadi Saya tunjukin Kita pegang aja Mesin hidupin Terus pegang Kan semua itu Bergetar ya Jadi terasa Tapi yang paling menonjol Yang paling kasar Di jari ini terasa Itu biasanya yang rusak Tapi ini kan Cuman Reka-reka saya Jadi gak 100% benar Tapi Yang sering ini Seperti ini Setelah dicek Dibawa ke tukang nozzle Memang benar rusak Jadi yang Selang yang paling terasa Geteranya Biasanya itu yang Bermasalah noxenya Ini nanti Bisa dicek ya Harusnya kan Noxen itu harusnya Ngabutnya Nyepre Tapi kalau udah Istilahnya Bahasa pengen yang kecing itu Itu udah Harus diganti Atau diservis ya Nanti akan saya bawa Ke tukang Bos bom Biar lebih Akurat ya Soalnya Kalau kita kan Kadang-kadang Banyak kesalahannya Langsung dibawa Ke Pengel aja Bos bom Nanti biar diservis Apa-apa yang perlu diganti Jadi Cara seperti ini ya Cara ngeceknya itu gampang Kita lihat aja Jadi gak usah dibuka semua Gak apa-apa Misalnya yang terasa satu Langsung aja Coba yang Yang Keteranya gede lah Istilahnya Langsung bawa ke tukang Bos bom Biar diselesa Tapi kalau dibuka Empat-empatnya Juga lebih bagus Biar di cek Mana yang Kurang bagus Nyeprenya Yang tadi Nyempurnya Harusnya kan Ngabut Gak boleh Kayak Mancur Gak boleh ya Kalau noxal Harus nyepre Harus ngabut ya Biar di cek nanti Cukup sejakannya Cara hanya Membuka noxal Untuk para supir Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi